Kita lanjutkan lagi Sekarang latihan 3.4 Tetap dilatasi Nomor 5 sekarang Segitiga KLM Berkoordinat K nya 12,4 L nya 4,8 Dan M nya 8,8 Setelah 2 kali dilatasi Jadi dilatasi kita lakukan 2 kali Berturut-turut Yang berpusat di titik Dengan faktor skala yang sama Ini penting, faktor skala sama Misalkan saja Faktor skalanya kita bikin K Bayangan akhir Memiliki koordinat K aksen Adalah seperti ini L aksen dan ini M aksen-aksen 2 kali ya Tentukan faktor skala K yang digunakan Untuk dilatasi segitiga KLM Nah, ini akan saya kerjakan Untuk soal kali ini Tidak saya gambar Langsung kita gunakan rumus Ya, segitiga KLM Nah, ini K nya adalah 12,4 Jadi, K Ini adalah 12,4 Ini akan kita Transformasikan Ya, secara dilatasi Dengan faktor skala K Dengan faktor skala K Dengan faktor skala K Ya, ini akan menjadi 12 K Ya, Koma 4 K Jadi, masing-masing Dikalikan K Ini adalah K aksen Nah, kemudian K aksen ini Kita transformasikan lagi Dengan cara dilatasi Dengan faktor skala K lagi Ya, ya Nah, ini Karena sama Di sini Faktor skala yang sama Ya, dua kali berturut-turut Ya, ini akan menjadi K aksen-aksen Yaitu 12 K Kuadrat Ya, Koma 4 K Kuadrat Luka kuadrat Karena 12 K ini Dikalikan K lagi 4 K Dikalikan K lagi Ya, dan ini Hasilnya adalah Saya tulis pakai merah Hasilnya adalah K aksen-aksen Ini sudah diberikan 3,1 3,1 Artinya apa? Artinya Bahwa 12 K Kuadrat Itu sama dengan 3 Nah, kita bagikan sekarang K kuadrat Sama dengan 3 Per 12 Atau 1 Per 4 Ya K kuadrat kan 1 Per 4 K kuadrat 1 Per 4 Ini Sama-sama kita akarkan Ya, kiri kita akarkan Ya, diakarkan Kanan diakarkan Ya, akan menjadi K sama dengan 1 Per 2 Nah, K nya sudah ketemu Yang tanya adalah Tentukan faktor skala K yang digunakan Untuk dilatasinya Nah, apakah ini berlaku Untuk yang lain juga? Kita coba Ini Misalnya 4K Kita coba Pakai warna Hijau Misalnya Ya Di sini 4K kuadrat Sama dengan 1 4K kuadrat Sama dengan 1 Berarti K kuadrat Sama dengan 1 Per 4 Nah, sama-sama diakarkan K adalah 1 Per 2 Nah, coba Ini kita gunakan Untuk L Apakah nanti hasilnya Aksennya ini Kita coba Kita memiliki L Itu sama dengan 4,8 Kita transformasikan Dengan faktor skala K Yang sudah kita temukan Setengah Nah, ini percobaan Ya Akhirnya Masing-masing Dikalikan setengah 4 dikalikan setengah Itu 2 8 dikalikan setengah Adalah 4 Nah, ini adalah L aksen Kita transformasikan lagi Dengan faktor skala Setengah Yaitu K Ini menjadi L aksen-aksen Kita lihat Setengah Eh, 2 dikalikan setengah 1 4 dikalikan setengah 2 Nah, L aksen-aksen Adalah 1,2 Apakah cocok? Nah, ternyata Cocok Nah, ini pasti juga cocok untuk Ini M Bisa kalian coba sendiri Jadi, kesimpulannya apa? Tentukan faktor skala K Faktor skala K K adalah setengah Ini sudah kesimpulan final Ya K Sama dengan 1 per 2 Oke, kita Scroll lagi ke bawah Untuk mengerjakan soal berikutnya Di sini ada nomor 6 Gambar sebarang Sebarang atau sembarang ya Nah, ini kalau bahasa Jawa Sembarang Ya, di bahasa Indonesia kan jadi sebarang Gambar sembarang persegi Pada bidang koordinat Kamu bebas menentukan panjang sisi persegi tersebut Pilih faktor skala 2, 3, 4, dan 5 Kemudian Dilatasikan persegi yang telah tergambar Dengan masing-masing faktor skala tersebut Gambar hasil dilatasi dengan masing-masing faktor skala Hitung luas tiap-tiap persegi Baik persegi awal maupun hasil dilatasi dengan masing-masing skala Ya, ini ada berapa langkah yang harus kita lakukan Yang pertama dulu Pertama Dilatasi masing-masing skala Gambar bayangan hasil dilatasi faktor-faktor Hitung ya Pertama hitung luas masing-masing Pertama kita gambar Terus hitung luas masing-masing Intinya itulah Kita intinya tentukan sembarang Nah, sembarang itu Saya tentukan ini saja Ini kan pusatnya Ini persegi yang pertama Persegi Yang merah ini Oke Jadi titik-titiknya Saya bikin A Ini B Ini C Ini D Ini masing-masing Ini satu 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 Ya Kemudian Ini Kita Gambar persegi Kemudian Kita pilih Bayangannya Ya, dengan Dilatasi dengan dua dulu Dua saya pakai warna biru Ya, dua ini pakai warna biru Oh ya Untuk yang merah Luasnya saya hitung sekalian Luas yang merah Luas Ya, yang merah Ini Adalah Di sini Sisi-sisinya adalah dua Yaitu Dua kuadrat Sama dengan Dua kuadrat ini adalah empat Ya, luas yang merah Sekarang Saya kerjakan warna apa enaknya Yang skala dua warna biru Sudah saya tentukan di situ ya Skala dua warna biru Kita akan kerjakan di sini Warna biru dengan faktor skala dua Misalnya Saya punya B ini adalah 1,1 Kalau dikalikan dua menjadi 2,2 Di sini kan satu, di sini dua Jadi Bentuk dilatasinya seperti ini Ya, seperti ini Jadi masing-masing Dikalikan dua Di sini 1,1 menjadi 2,2 Ini adalah B aksen A aksen juga gitu Min 1,1 menjadi Min 2,2 Ini adalah A aksen Ini C aksen Dan ini adalah B aksen Kemudian luas L aksen kita hitung Di sini adalah 4 kuadrat 4 kuadrat Yaitu Di sini kan sisinya masing-masing 4 4 satuan Itu adalah 16 Kemudian kita sekarang pakai yang Skala 3 Kita pakai warna hijau Hijau Skala 3 Habis biru Hijau Oke Jadi skala 3 Masing-masing Ini B nya kan 1,1 Dikalikan 3 menjadi 3,3 Jadi semuanya skalanya 3 Nah, seperti ini Jadi kita gambar pelan-pelan Nah, seperti ini Ini adalah A aksen Aksen Karena sudah didilatasikan 2 kali Ini A aksen-aksen Maksudnya biar untuk membedakan dengan A aksen Gitu aja ya Oh, ini B aksen-aksen Ya, pendilatasian yang kedua Yaitu dengan faktor skala 3 Ini C aksen-aksen Ini D aksen-aksen Kemudian kita hitung luasnya Luas Aksen-aksen Sama dengan Di sini Berapa Basisnya 3 kali 3 Ya, ini adalah Panjangnya adalah 6 Jadi 6 kuadrat Sama dengan 36 Kemudian Ya, sudah ya 36 ya Kita sekarang pakai Skala dilatasi yang lain Di sini ada 4 4 ini saya pakai warna orin Saya pakai warna orin Nah, masing-masing dikalikan 4 Ini 1, 2, 3, 4 Caranya sama ya Jadi saya kerjakan agak cepat saja Caranya sama seperti ini Oke, di sini Ini adalah A aksennya 3 kali Ini B aksennya 3 kali Ini C aksennya 3 kali Dan ini adalah D aksennya 3 kali Jadi L aksen-aksen-aksen Sama dengan Ini panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4 4 kali 2 Sama dengan 8 8 kuadrat Sama dengan 64 Kemudian Terakhir Kita pakai warna apa? Nomor 5 enaknya Kita pilih warnanya ungu Kita pilih ungu Untuk nomor 5 Caranya sama Ya Habis ini kita tinggal menyimpulkan Jadi ini langsung saja Saya gambar Masing-masing titik itu Intinya dikalikan 5 Seperti ini Ke bawah Oke Ini adalah A sampai 4 ya Itu 2, 3, 4 B aksennya juga 4 Itu 2, 3, 4 C itu 2, 3, 4 Ini D 1, 2, 3, 4 Jadi L 1, 2, 3, 4 Sampai 4 kali aksennya ya Nah ini berapa panjangnya? 5 5 kali 2 adalah 10 10 kuadrat Yaitu 100 Pertanyaan selanjutnya apa ini? Sudah kita lakukan prosedurnya ya Sudah kita gambar Bayangan hasil Kita juga sudah menghitung Luas masing-masing Baik persegi awal Maupun persegi hasil dilatasi Dengan masing-masing faktor skala Kita jawab pertanyaan yang A Kita pakai Biru saja Berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi dengan menggunakan masing-masing faktor skala jika dibandingkan dengan luas persegi awal Ini menjadi 4 kali ini menjadi 4 kali ini 9 kali ini jadi L aksen adalah 4 kali L L aksen-aksen adalah 36 ya L aksen-aksen-aksen-aksen adalah 64 64 bagi 4 berarti 16 16 L L 1 2 3 4 Ini adalah 100 125 L Ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat Nah seperti itu Kemudian Yang B Ini sudah ya Berapa kali lebih besar persegi hasil dilatasi dengan menggunakan masing-masing faktor skala Ya jika dibandingkan dengan luas persegi awal Kalau faktor skalanya 2 Ternyata 2 kali Ini saat K sama dengan 2 Jadi 2 kuadrat Ya Ini saat K sama dengan 3 Jadi kayak 3 kuadrat Ini saat K sama dengan 4 Kayak 4 kuadrat ya 16 Saat K sama dengan 5 Jadi kayak 5 kuadrat Jadi seperti itu Kemudian nomor 6 Bagaimana rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika diketahui panjang sisi dari persegi awal adalah R dan faktor skala K Ya Sekali lagi bagaimana rumus kita sekarang merumuskan untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika diketahui panjang sisi persegi awal adalah R dengan faktor skala K Ya atau tadi luas sisinya adalah R ya Jadi ini adalah sisi kuadrat adalah R kuadrat dikalikan faktor skalanya kita kuadratkan juga Jadi K kuadrat Jadi K kuadrat Jadi K kuadrat atau ini baru Sebentar Sebentar Bagaimana rumus untuk menentukan luas persegi hasil dilatasi jika diketahui panjang sisi persegi awal adalah R dan faktornya sudah benar itu Atau ini boleh juga kita jadikan satu ini R dan K terus kita kuadratkan ini adalah rumus umum luas hasil dilatasi Oke kita lanjut lagi yang C Jika diberikan panjang sisi persegi awal 41an dengan faktor skala 7 Berapa kali lebih besar luas persegi hasil dilatasi jika dibandingkan luas persegi awal Faktor dilatasi nya 7 Awalnya 4 satuan Jadi luas hasilnya untuk yang E Yang C bisa saya pakai merah saja kita sudah punya rumusnya Luas hasil dilatasi adalah Sisi awalnya 4 Berarti ini 4 dikali skalanya 7 7 hasilnya kita kuadratkan 4 kali 7 28 Berarti 28 kuadrat Seperti itu ya Hasilnya berapa ya kita pakai kalkulator saja Biar cepat 28 kita kuadratkan Nah ini hasilnya 784 784 Lanjut soal berikutnya Sekarang nomor 7 Wah ini mainan Pak Ali waktu Pak Ali masih kecil ini Gunakan lampu senter dan tanganmu untuk membuat bayangan kelinci di dinding Ini kepalanya ini matanya ini adalah telinganya ya seperti kelinci Menurutmu mana yang lebih besar apakah tanganmu yang asli atau bayangan tanganmu bentuk gambar kelinci lebih besar bayangannya Jadi asli itu lebih kecil daripada bayangan A untuk asli B bayangan ya Tangan kita adalah aslinya Kelincinya adalah bayangan Jadi bayangan lebih besar Ini jawaban untuk A Yang B Jika dihubungkan dengan dilatasi Merepresentasikan apakah lampu senter yang digunakan percobaan tersebut Lampu senter itu merepresentasikan pusat Ya B nya Pusat Dilatasi Sekarang kita geser lagi Berdasarkan hasil perhitungan Diketahui jika panjang Hari tangan Jari ini ya Salah ketik ya Berdasarkan hasil perhitungan Jika diketahui panjang jari tangan Panjang dari sini ke sini ya Jari tangan ini Adalah 7 cm Ini panjangnya 7 Terus kemudian sedangkan bayangan di dinding adalah 14 Berapakah faktor skalanya Ternyata di dinding ini panjangnya 14 misalnya Jarinya ini 14 Berarti faktor skalanya adalah 2 7 x 2 kan 14 Ya seperti itu K sama dengan 2 Jika tanganmu digerakkan mendekati lampu senter Menurutmu apakah yang terjadi pada bayangan di dinding Di dinding Ya Kalau didekatkan mendekati senter Maka akan lebih besar Besar Bayangan akan lebih besar ya Jadi Bayangan Akan Lebih Besar Kalau tangannya didekatkan ke senter Apa hubungannya dengan faktor skala Faktor skala Berubah yang jelas Menjadi Lebih Besar Oke lanjut Sekarang nomor 8 Ini adalah Nomor terakhir di Segmen dilatasi ini Habis Soal ini langsung kita lanjutkan Uji konten tensi nanti ya Sekarang nomor 8 Kita kerjakan dulu Diketahui segitiga ABC Dengan koordinat titik-titik 6,12 Semin 9,3 Dan C 6,6 Gambar Hasil Bayangan transformasinya Jika Diketahui segitiga tersebut Pertama kita gambar aslinya dulu Aslinya A 6,12 X nya 6 1,2,3,4,5,6 Ini 6,12 Ini sampai 10 Ya 11,12 Kira-kira disini Ini adalah Titik A nya Ya Titik A Adalah 6,12 B min 9,3 B min 9 Sini min 9,3 1,2,3 Disini adalah B Kemudian kita punya apa C min 6,6 Ya Min 6,6 6,6 Min 1,2,3,4,5,6 Disini C Disini adalah C Kalau kita hubungkan Nah ini besar ya ABC nya Ini A dengan B kita hubungkan dulu Terus kemudian A dengan C kita hubungkan Terus kita hubungkan B dengan A Oke Sip Sekarang kita kerjakan yang A Kita kerjakan yang A Sekarang didilatasi dengan faktor skala sepertiga Masing-masing dikalikan sepertiga Ya Didilatasi dengan titik asal Kemudian dirotasikan 90 derajat searah jarum jam Ya Yang berpusat di titik asal Jadi Ini ada 2 kali transformasi Untuk yang A Saya tulis dulu aslinya Aslinya A adalah 6,12 Kemudian B nya adalah Min 9,3 Kemudian C nya adalah Berapa tadi Min 6,6 ya 6,6 C nya adalah 6,6 Oke Sekarang Langkah pertama Ya Ini Saya pakai Apa ini Jauh aja Ini didilatasi dengan faktor skala sepertiga Jadi Jadi ini akan membentuk A aksen Ini untuk jawaban yang A Untuk jawaban yang A Saya tulis A dulu di sini Ya Nah ini kita tuliskan A aksen nya dulu Ya ini masing-masing dikalikan sepertiga 6,6 dikalikan sepertiga adalah 2 12 dikalikan sepertiga adalah 4 B aksen Min 9 Kalikan sepertiga adalah Min 3 3 dikalikan sepertiga adalah 1 Sekarang C aksen 6 dikalikan sepertiga adalah 2 Min 6 dikalikan sepertiga adalah Min 2 Nah Ini hasil Menggunakan faktor skala ini Sekarang dirotasi Saya pakai warna merah Dirotasi 90 derajat Searah Jarum jam Jadi Kita bisa nyeket Kalau lupa Misalnya 90 derajat Searah jarum jam Ya Biar kalian tidak salah Kalian biasakan Seket dulu Nah Misalnya saya punya di sini Ya Di sini adalah A Di sini B Ini kalau di sket Searah jarum jam Ya Searah kan ya Ini akan di sini Posisinya Nah Jadi yang di sini tadi A Koma B Nah ini yang panjang kan A Nah ini sekarang Ini jadi yang pendek Dan positif B nya Di sini B nya positif Ya Kesini kan B panjangnya Di sini Min A Koma Min A Jadi Rotasi 90 derajat Ya Ini nanti Gini aja nulisnya Biar enak Ya Jadi Kalian tidak harus Nguapalkan mati-matian Yang penting kalian itu Bisa cara mendapatkannya Di sketch sebentar Gitu aja Jadi Kalau X Koma Y Dirotasikan 90 derajat Dengan searah Jarum jam Ya Maka Maka Akan menjadi Y Koma Min X Nah gitu ya Oke Dapatnya dari mana nilai ini Ya dari ini Kita Nyeket dulu sebentar Nah Kemudian Dengan rumus yang Barusan kita Turunkan ini Kita Bikin A Aksen Aksen Ini Y Y Koma Min X Berarti 4 Koma Min 2 B Aksen Aksen Berarti 1 Koma Min Dikalikan Min Jadi Plus Ya Jadi 1 Koma 3 Sedangkan C Aksen Aksen Adalah Ini Min 2 Koma Min 2 Ya Ini X Kita Pindah Saja Kesini Y Kita Pindah Jadi X X Kita Minuskan Dulu Baru Sini Ya Oke Sekarang Kita Sudah Bisa Menggambarnya Ya Aksen Aksen Adalah 4 Koma Min 2 1 2 3 4 Koma Min 2 Disini Ini Adalah A Aksen Aksen Ya Ini 4 1 2 3 4 B B 1 3 1 1 1 2 3 Disini Adalah B Aksen Aksen Dan C Adalah Min 2 Koma Min 2 Disini Ini C Aksen Aksen Kalau Kita Gambar Sekitiganya Menjadi Seperti Ini Mengecil Ya Karena Ada Faktor Skalanya Tadi Oke Oh Masih Ada Satu lagi Yang Belum Kita Jawab Yaitu Pertanyaan Yang B Oke Kita Sekarang Pake Orange Di Didilatasi Dengan Faktor Skala 2 Dengan Titik Asal Kemudian Ditransasikan 2 Koma Min 1 Setelah Itu Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Wow Ini Tiga Langkah Ya Kita Jawaban Yang B Kita Ketik Batas Ini Sudut Asilnya Tetap Pake Yang Biru Ini Sekarang Didilatasi Dengan Faktor Skala 2 Ini Kita Lakukan Dulu Dilatasi Faktor Skala 2 Kita Punya Rumus Misalnya A Adalah X Y Didilatasi Dengan 2 Berarti 2 X 2 Y Seperti Itu Oke Langsung Saja Kita Masukkan Berarti Ini 6 Kali 2 Adalah 12 12 Kali 2 Adalah 24 Nah Seperti Ini Ini Adalah A Aksen B Aksen Dengan Rumus Yang Sama Kita Akan Kalikan Aja 2 Sembilan 2 Adalah Min 18 3 Kali 2 Adalah 6 Dan C Aksen Ini Kalikan 2 6 Kalikan 2 12 Min 12 Ya Ini Agak Geser Sedikit Biar Kelihatan Oke Kemudian Didilatasi Dengan Faktor Skala 2 Dengan Titik Pusat Di Asal Kemudian Ditranslasikan 1,2 Nah Caranya Seperti ini Misalnya Saya Punya Ini Saya Kasih Warna Lain Biar Beda Sekarang Saya Pakai Ungu Translasi Translasi Warna Ungu Ini Misalnya Saya Punya A A Y Ditranslasikan Dengan Faktor 2 Min 1 Ini Caranya Adalah X Plus 2 Y Min 1 Seperti ini Jadi nanti A aksennya 12 Plus 2 Adalah 14 24 Dikurangi 1 Adalah 23 Gorong Tutup Ini B aksennya Akan menjadi Min 18 Ditambah 2 Adalah Min 16 6 Ditambah 1 Adalah 7 Yang pertama Ditambah Yang kedua Dikurangi Wah Ini Keliru Saya Kebalik Ya Benar ya Ini tadi 6 12 Ditambah Jadi Aslinya Mana tadi Ini Dikalikan 2 Masing-masing Sudah ya Ini Tambah 2 Dikurangi Ini Sudah Benar Tadi Sebenarnya Ini 23 Benar ya Kalau yang Ini Yang C B Aksennya Yang Salah Saya Depannya Tambah 2 18 Tambah 2 Adalah Min 16 Ini Dikurangi 1 6 Dikurangi 1 Itu 5 5 Dan C Aksen 12 Tambah 2 Adalah 14 12 12 Dikurangi Min 12 Kurang 1 Adalah Min 13 Nah Setelah itu Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Saya pakai Apa enaknya Coklat Ya Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Nah Kalau kalian lupa Sekali lagi Nah Skate Sket Sket Seperti ini Misalnya saya punya Titik ini Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Ini adalah X Y Maka Dicerminkan Akan Menjadi Seperti ini Ya Y Tetap Karena Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Berarti Y Tetap X Jadi Min X Nah Seperti itu Jadi Misalnya saya punya A adalah X Y Kalau dicerminkan Terhadap SBY Ya Ini akan menjadi A aksennya Adalah Min E Y Nah Itu Kalau lupa rumusnya Ya Kita Cari dengan Cara Bikin Skate Seperti ini Kita Gambar Sekarang Sekarang Hasil Transformasi A aksen Aksennya Adalah Ini Sudah Berapa Kali Ini 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 A aksen Ini A aksen Aksen Sebenarnya Ini Ini Sudah Yang ketiga Ini Masing-masing Adalah A aksen Aksen Ini B Aksen Aksen Dan C Aksen Aksen Sekarang Yang Ini Berarti Sampai Tiga Kali Ya Depan Diminuskan Jadi Minus 14 Koma Y Ini Ditambah Tetap Apa Adanya Dua Tiga B Aksen Aksen Ini Akan Menjadi Menuskan Menjadi 16 Koma Ini Tetap Apa Adanya C Aksen 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 Sampai Tiga Kali Ini 14 Tetap 14 Min Min 14 Ininya Tetap Apa Adanya Min 13 Oke Untuk Gambarnya Karena Ini Angkanya Besar Sekali Sampai 23 Tidak Cukup Ini Tempatnya Jadi Saya Bantu Sampai Sini Aja Untuk Gambarnya Kalian Gambar Sendiri Ya Jadi Akan Saya Kasih Karis Merah Hasil Akhir Dari A Adalah Ini Hasil Akhir Dari B Adalah Ini Dan Hasil Akhir Apa Transformasi Ketiga Dari C Adalah Ini Min 14 Min 13 Oke Sekarang Sudah Komplet Ya Ini Adalah Sudah Nomor 8 Bawahnya Tidak Ada Lagi Kita Sudah Mengerjakan Ini Adalah 5 Sampai 8 Sampai 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 Sampai